Shalom, saudara-saudara berjumpa kembali dengan belajar dunia roh ya kali ini saya akan membahas mengenai portal sebenarnya saya ini tidak mau membahas portal maksudnya biar nanti-nanti saja saya yang bahas tapi berhubung ada yang bertanya mendesak sekali akhirnya ya wislah saya bahaslah ini portal karena ini penting juga untuk kita bersama dan sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada WA atau telepon yang WA kadang saya yang jawab itu agak lama atau sedang WA nanti tapi terpotong terus dilanjut nanti lagi atau ada telepon yang saya tidak bisa angkat karena dalam kehidupan saya ini banyak serangan iblis jadi saya itu kayak kucing-kucingan metak umpet sama iblis sama setan karena setan iblis itu tidak suka saya itu membuka kedoknya jadi beberapa tahun yang lalu itu kalau saya dulu belum buka youtube karena ini sebenarnya saya tidak mau mengisi channel di youtube tapi karena banyak permintaan akhirnya oke lah saya buka youtube kalau kemarin-kemarin saya itu pakai tulisan ya banyak tulisan-tulisan saya tentang kedok-kedok iblis tipu muslihat iblis etika-etika iblis dan sayangnya itu setiap saya berapa enam bulan sekali lapan bulan sekali itu mesti hp itu tiba-tiba rusak iblis itu tidak suka saya itu nyimpen-nyimpen itu tulisan-tulisan kadang belum tulisan saya share itu saya simpen dulu iblis itu tahu dan saya itu gaptek jadi tidak mengerti bagaimana itu nyimpennya jadi mesti hilang hp itu mesti dibikin rusak sama iblis jadi sering ganti hp untunglah Tuhan itu kirimkan orang-orang yang digerakkan saya tidak pernah minta dibelikan handphone tapi Tuhan gerakkan orang-orang sehingga saya cuma laporan sama Tuhan Tuhan hp-nya rusak ini iblis ini ganggu lagi yaudah terus nanti dikirim hp-nya mewat orang-orang yang digerakkan Tuhan kadang dulu itu kalau saya sebelum buka Youtube saya ini suka nulis-nulis ya jadi kalau saya nulis-nulis kedoknya iblis iblis itu di depan saya itu iblis bukan iblis alam gaed model pocong suntil bolong bukan iblis itu sudah tingkatannya sudah iblis neraka jadi ada tanduknya pegang trisula ya matanya matanya melotot merah mukanya merah marah 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 kalau saya nulis-nulis bongkar-bongkar kedoknya itu dia marah kalau saya lagi nulis gitu buka kedoknya iblis itu di depan saya itu jalan ke kanan balik ke kiri jalan ke kanan balik ke kiri kayak setelikan itu dia marah sekali tapi gak bisa berulah apa-apa karena saya dibungkus tutup darah Yesus juga ada malekat di belakang saya jadi marah saking marahnya kepada saya itu kepalanya itu keluar asapnya itu jadi kepalanya iblis itu kalau marah itu bisa keluar asapnya itu loh kayak film kartun itu kok bisa saya saya itu jadinya geli tapi saya gak berani ngomong karena di dalam alam roh itu ada etikanya nanti saya terangkan lagi kenapa saya gak sembarangan ngomong saya cuman dalam hati ya cekikian sendiri dalam hati karena lucu bagi saya lucu karena ngeliat iblis itu kalau marah itu kepalanya itu bisa keluar asapnya itu jadi saya itu ngakak sendiri tapi saya saya tahan gitu ya cekikian sendiri ya sudah saya teruskan aja tulisnya jadi maaf jika ada ada kadang ada telepon itu kadang tidak saya angkat kalau gak janjian dulu kan janjian pun kadang kalau kalau iblisnya banyak setannya banyak atmosfernya banyak ya itu saya gak gak mau gak mau tapi kalau situasinya wah iblisnya itu kayak menjauh lagi menjauh wah atmosfernya ini terang lah udah ayo ayo teleponan siapa yang bertanya dan ada yang mau tak doakan langsung buru-buru buru-buru nanti kalau enggak ini nyerang nyerang jadi peta umpet jadi bukannya saya itu merasa penting dibutuhkan enggak saya itu sebenarnya kalau ada pertanyaan apapun ada orang membutuhkan pertolongan pelepasan saya itu udah kayak udah rasanya itu udah pengen langsung megang dan mendoakan tapi berhubung saya juga banyak tekanan dari setan iblis kadang kalau nyerang itu brutal dan saya sampai aduh rasanya itu sakit sekali ya sakit di roh ya itu sulit saya terangkan tapi itu sangat menyakitkan kalau saya bisa rincikan itu sakitnya itu sampai rasanya sudah kesel-sel darah ketulang sung-sung itu rasanya tapi saya tetap berjuang misi saya mau membongkar apa pekerjaan iblis tipu muslihat iblis karena saya mengasih jiwa-jiwa saya mengasih saudara saya gak mau saudara itu masuk ke neraka jadi saya bungkar gimana pun caranya pernah ya cerita sedikit pernah itu saya didatangi malekat Tuhan karena kalau sudah diserang itu sudah diserang iblis itu rasanya itu saya sudah Tuhan aku mau pulang aja Tuhan aku mau pulang aja akhirnya malekat itu laporan sama Tuhan karena malekat Tuhan itu sibuk bumi surga surga ke bumi akhirnya malekat itu laporan ke Tuhan laporan ke Tuhan itu ini ini anakmu ini ingin pulang bilang gitu ya laporan ya dilaporkan laporan malekat ke atas ke surga laporan ke Tuhan akhirnya Tuhan nyuruh utusannya malekatnya menanyai datang ke tempat saya menanyai saya secara roh kamu pengen pulang atau melayani gitu akhirnya ya itu itu pertanyaan secara roh ya enggak secara daging ya kalau secara daging ketemu secara daging mungkin saya jawabannya kalau ditanya kamu mau pulang apa mau melayani saya kalau ditanya secara daging ya saya akan menjawab saya pengen kaya jadi malah beloknya kemana-mana dan saya mengajak ngobrol kemana-mana kalau ketemu malekat secara daging tapi ini malekatnya itu datangnya secara roh dan pertanyaannya pun di roh jadi tepat tepat jadi waktu itu karena saya komplain saya sambat saya mengeluh enggak kuat karena banyak tekanan iblisnya nyerangnya itu aduh kayak gitu sampai aduh Tuhan aku gitu akhirnya Tuhan malekatnya laporan ke surga dan Tuhan nyuruh utusannya datangin saya kamu pengen pulang atau melayani akhirnya secara roh saya jawab dengan tegas saya pengen melayani walaupun banyak tekanan dari iblis karena misi saya saya mau bongkar semua gedok iblis apa tipe muslihat iblis saya mau bongkar karena saya tidak terima dengan perlakuan yang iblis lakukan atas keluarga ku atas suamiku yang dulu yang sekarang sudah almarhum dulu dia diserang habis-habisan juga pekerjaan saya bisnis saya ambiar semua habis semua aset saya habis semua anak-anak saya diserang akhirnya saya Tuhan menjadikan baik saya saya banyak bonyok saya banyak diserang babak belur iblis tanpa belas kasihan sedikit pun tega sekali tega sekali akhirnya justru saya banyak bonyok saya banyak babak belur justru itu saya mengerti strategi iblis dibukakan semua sama Tuhan dan akhirnya ya memang secara manusia kalau saya banyak serangan itu ya Tuhan aku pulang aja pulang pulang udah pokoknya ceritan hatiku aku pulang saja tapi akhirnya waktu itu utusan Tuhan itu malekatnya menanyai kamu mau pulang atau mau melayani saya ingat misiku belum selesai di bumi ini aku masih ada urusan sama setan aku masih ada urusan sama iblis karena saya tidak terima perlakuannya kepada aku dan keluarga aku mau bongkar dulu aku mau bongkar dulu akhirnya malekat Tuhan lapor sama Tuhan jadi saya membongkar kedua iblis karena memang memang iblis itu ada di bumi malekat itu surga bumi bumi surga seperti dulu suami saya waktu masih hidup dia sakit tidak kuat sakitnya serangan iblis saya tidak tahu kalau dia diserang itu saya masih belum tahu ibaratnya masih bodoh tidak mengerti dulu diserang akhirnya suami saya mati aku pengen mati saja Tuhan pulang 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 akhirnya malekatnya Tuhan lapor sama Tuhan ini suaminya aku ini pengen pulang akhirnya Tuhan kirimkan dua utusan malekat ke suamiku datangi ke suamiku dan bertamu seperti bertemu bertamu seperti di alam jasmani tapi di alam roh nemui suamiku duduk di ruang tamu dan ini dua utusan Tuhan ini berpakaian ala Turki ala ala timur tengah mendatangi suami saya bertanya secara roh kamu pengen pulang atau tetap di bumi ya suami saya bilang pengen pulang dan ada beberapa pertanyaan dari malekat itu ya dijawab secara roh sama suami saya dengan lancar jadi ada komunikasi setelah itu pulang dilaporkan bahwa ini memang pengen pulang gitu utusan Tuhan itu lapor ke Tuhan akhirnya Tuhan buat penjadwalan kapan mau penjemputan jadi memang seperti itu di alam roh itu etikanya itu jadi malekat itu bumi surga surga bumi sangat sibuk sangat sibuk ya itulah karena malekat itu melayani orang-orang yang sudah ditebus yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan kembali lagi kita berbicara mengenai portal jadi maaf ya sekali lagi jika ada WA yang belum terbalas bahkan ada ada WA tulisan-tulisan WA saya sedang chattingan terpotong akhirnya sambung nanti lagi satu jam lagi dua jam dan ada teleponan yang masuk akhirnya saya tidak bisa angkat karena situasinya tidak mendukung jadi saya maaf jadi harus janjian dulu janjian pun kadang kalau situasinya tidak mendukung saya tidak bisa dimaafkan jadi saya gimana caranya pokoknya saya akan berjuang untuk mengajari saudara supaya pintar ya mengajari saudara supaya pintar tujuannya untuk masuk surga tujuannya untuk melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan karena kalau yang generasi kita ini kalau tidak mengerti tentang dunia roh tidak mengerti tentang strategi iblis terus gimana generasi berikutnya padahal iblis itu semakin banyak datang ke bumi neraka itu sudah maksudnya dari markasnya iblis itu sudah mulai dibukakan pintunya dikit iblis sudah keluar dari neraka ini ini rombongan ini rombongan ini rombongan itu kalau saudara itu kalau saudara itu bisa melihat di alam roh aduh rombongannya iblis itu yang keluar dari neraka aduh macam-macam bentuknya aduh sampai saya aduh ini kayak pawe itu kayak pawe itu kapan itu saya lihat itu kayak pawe itu gak ada berhenti-berhentinya itu sampai di kota-kota itu dipenuhi dengan spirit-spirit roh-roh itu pendatang pendatang baru itu sampai ke desa-desa tapi kalau yang di kota-kota itu spiritnya sudah penuh roh-roh itu tapi yang ke desa-desa itu masih sedikit belum sampai ke desa-desa dalam penglihatan saya itu jadi sangat cerem jadi kita lanjutkan sedikit ini agak sedikit panjang ya ini apa namanya channel saya karena channel saya itu banyak saran jangan jangan panjang-panjang nanti yang denger bosan gitu akhirnya saya saya sebenarnya kalau ngomong-ngomong itu beberapa jam ibaratnya dari jam segini sampai subuh itu ngomong tentang dunia roh itu berhari-hari itu gak akan selesai karena banyak sekali sekarang ini kita bahas mengenai portal ya jadi di alam jasmani itu ada portal portal itu apa pintu atau jendela untuk keluar masuk roh-roh ibaratnya kalau ada di jalan di jalan itu pernah ada tabraan darah tertumpah nah disitu ada lubang maut jadi lubang maut itu kalau tidak tutup nanti akan terjadi kecelakaan lagi kecelakaan lagi kecelakaan lagi itu namanya lubang maut yang ada di jalan nah untuk bisa tertutup itu portal yang ada di jalan lubang maut itu kita harus curahkan darah Yesus satu tetes atau dua tetes atau kalau gak bisa di lokasi itu ya dengan profetik aja dari jauh itu dalam nama Tuhan Yesus ada lubang maut yang ada di jalan ini dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan darah Yesus jadi akhirnya tidak ada lagi lubang maut ditutup karena kalau ada darah tercurah disitu itu darah nuntut ya ingat ya kisahnya kain dan habil waktu waktu kain itu membunuh habil disitu darahnya teriak nuntut ya jadinya kalau ada pertumpahan darah ada pembunuhan itu ada lubang maut harus ditutup ya itu di jalan kalau kalau di di rumah-rumah ya kalau ada ada lubang mautnya berarti di rumah itu mesti ada pembunuhan gak tahu jaman jaman dulu jaman Belanda atau jaman sebelum sebelum ini rumah itu dibangun atau mesti ada sejarahnya kalau itu ada ada pertumpahan darah ada lubang maut itu akan minta terus minta tumbal terus minta darah terus minta darah terus dan biasanya yang muncul itu hantu ya bukan setan bukan iblis tapi kalau kalau ano apa namanya kalau ada pertumpahan darah itu biasanya munculnya hantu ya apa itu seperti ini pengalaman saya ya ada orang itu dibunuh ya di daerah rawa-rawa itu daerah sana itu dibunuh dan itu waktu saya dulu ya 5 tahun yang lalu itu aku doa berdoa peperangan doling itu itu buntuti aku sampai rumah itu sampai bertahun-tahun itu aku tidak mengerti kok di rumah itu kok kadang ada srek-srek srek-srek srek gitu aku belum begitu mengerti apa ini gitu ternyata hantu jadi kalau setan iblis itu di roh ya kalau hantu itu kadang muncul di alam jasmani ya bikin gerakan bikin suara nah itu hantu jadi harus di harus diselesaikan ya terus dimana lagi ada portal portal itu biasanya kalau di wc nah ini yang banyak dipertanyakan biasanya di wc itu banyak yang nunggu karena disitu ada portal portalnya dimana ya di tempat lubang wc nya itu di lubang wc itu karena apa wc itu kan di di apa di keduk terus ya tanahnya sampai ke bawah nah di bawah itu kan ada ada alam maut ya jadi kalau wc itu mesti terhubung dengan alam maut karena tanahnya di 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 keduk ya itu di keduk sampai dalam akhirnya terhubung karena di bawah bumi itu ada alam maut ada hades jadinya di wc ini ini berdasarkan pengalaman saya setiap wc itu ada penunggunya nah gimana bu supaya wc itu jangan ada penunggunya ya karena disitu ada lubangnya ada portalnya di tempat wc nya itu ya kalau gak mau ada portalnya itu portal itu pintu atau jendela keluar masuk roh-roh keluar muncul masuk lagi ganti lagi seperti itu gimana biar gak gak itu karena ini yang jadi pertanyaan kenapa di kamar mandi itu baunya seperti ini aneh-aneh baunya aneh-aneh ya saya mau terangkan ya tunggu sebentar ya karena kalau saya terangkan satu orang waktu saya itu kejar-kejaran peta umpet sama iblis tunggu aja youtube saya ya channel saya bukan saya sok penting karena memang saya banyak tekanan jadi peta umpet sama iblis sama setan jadi jadi di wc itu biar gak ada gak ada itu setan muncul lewat itu tobang wc ya curahkan aja darah yesus tetes atau enggak kalau enggak ya gak usah dalam nama tuhan yesus dengan kuasa darah yesus portal ini yang ada di lubang wc ini ditutup ditutup supaya portalnya ini ditutup tidak boleh setan iblis keluar masuk disini sekarang sekarang yang sudah sudah muncul ayo masuk setelah masuk ditutup jangan ditutup lah yang di luar itu belum kamu masukkan ya nanti nungguin wcmu jadi kalau sebelum nutup yang di luar itu setannya rohnya itu dimasukkan dulu baru ditutup jangan ditutup setannya masih di wc lalu masuknya gimana ya tetap di wc jadi yang di luar itu kamu masukkan baru disekel ditutup dengan darah yesus begitu biasanya di wc-wc di kamar mandi kamar mandi itu sepanjang sepanjang pengalaman saya ada selalu ada juga di sumur-sumur timba ya sumur-sumur timba sumur-sumur timba itu apalagi sumur-sumur yang zaman dulu ya yang timba ya setahu saya yang timba itu banyak yang nunggu ada tunggunya ada penunggunya karena ya itu tanahnya itu digeduk-geduk sampai kedalaman dan di kedalaman itu di bawah bumi itu ada hades ada alam maut jadi terhubung nah itu jadi portal ya itu mengenai portal nah kadang juga kadang juga ini di di nganu ya di jasmani ya nah saya cerita yang sekarang saya yang terangkan di portal yang yang di manusia kadang itu manusia itu orang-orang tertentu itu sering ketempelan 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 apa roh-roh alam gaid ketempelan apa ini ternyata ternyata di punggungnya itu ada portalnya ada lubangnya ada jendelanya ada pintunya jadi sangat mudah untuk roh-roh itu keluar masuk jadi sering ketempelan sering ketempelan kenapa saya bilang gitu karena saya mendoakan orang ketempelan datang lagi ketempelan lagi besoknya ketempelan lahabila ini udah tak doakan kok ketempelan terus Tuhan ini gimana ini ternyata Tuhan itu baik sebelum orangnya datang itu saya sudah dilihatkan Tuhan portalnya itu bulat bulat itu di punggungnya bahkan portalnya di alam roh itu lebih besar dari punggungnya ya itulah makanya di alam roh itu tidak bisa pakai logika ya kadang itu kadang portalnya itu malah lebih besar dari punggungnya yang di jasmani ya itulah alam roh ya jadi Tuhan itu sebelum orangnya datang itu sudah ditunjukin ini loh di punggungnya ada portalnya jadi Tuhan itu baik kadang kan kalau kalau datang itu kadang kita sudah bingung ini ngopo takutnya kan logika kita bermain nah Tuhan udah bicara dulu di punggungnya ada portal kadang ada di punggung kadang ada di kaki ada di tulang kering bahkan portalnya itu kadang di telinga karena telinganya ini aduh sampai saya loh kok di telingamu ini ada portalnya saya itu sampai ini benar gak tuh ini benar gak sampai saya itu bingung kamu kenapa bu kok ini portalnya ini kok di telingamu gitu ini kenapa akhirnya ditelusuri telusuri ternyata ibu ini sering gosip sering ngomong-ngomongin yang jelek-jelek saudaranya atau teman-temannya nah ini akhirnya kupingnya ini portal jadi portal jadi jendela pintu keluar masuk eblis memasuki dirinya gimana gimana untuk 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 menutup portal-portal yang ada di badan di punggung di kaki ya diolesi minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus ini minyak ini diubah menjadi minyak urapan ada kuasa Yesus jika minyak ini dioleskan di tubuh itu akan melakukan bagiannya otomatis semua kegelapan setan iblis yang nongrong disitu lepas karena ada kuasa Yesus yang bekerja ya jadi ini mengenai portal ya jadi ini sangat sangat penting karena inilah dunia dunia roh seperti ini tutup dengan kuasa darah Yesus begitu ya saudara-saudara kiranya ini memberkati saudara dan saudara semakin pintar setelah pintar dipraktekkan diajarkan kepada siapa yang kamu temui supaya nanti setelah kamu omongkan beritahukan kepada siapapun yang dia patut mendengar supaya nanti akan akan generasi berikutnya itu akan cakep jadi kalau punya sesuatu pengetahuan yang ilahi pengetahuan yang yang membangun yang berefek baik untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit-pelit dibagikan dibagikan supaya pekerjaan Tuhan ini cepat kelar ya karena iblis itu sudah sudah kerjanya itu senekat itu ya jadi kita harus pintar begitu ya saudara-saudara shalom ya terpujilah nama Tuhan di tempat maha tinggi amin selamat menikmati